selamat menikmati tidak benar ya si rumumpuk yang menyebarkan itu ya bukan saya sayangnya membacakannya bahwa disitu memang suratnya tertanggal 31 Agustus cuman saya nggak tahu apakah Gilbert lebih dahulu menerima surat itu baru men-share video itu ataukah video itu di-share dulu baru suratnya datang sehingga para pengikutnya dan penggemar dia mengatakan loh itu kan di-share sebelum tanggal 1 kalau menurut mereka demikian nah saya sudah berulang kali membaca surat itu ya dan dikatakan disitu tanggal 1 sampai selesai dia di interview ya atau diminta klarifikasi nah kawan-kawan sekalipun itu dibuat tanggal 31 menurut kalian itu berlaku nggak untuk tanggal 1 video itu karena video itu masih ada nah dia memang hukum itu tidak berlaku surut ya tetapi dia kan berlaku maju dan ini video tetap masih ada kecuali video itu hanya diterbitkan tanggal 31 stop nah itu tak masalah artinya hukum itu tidak bisa berlaku surut-surut ini surat ini ya nah dibuat disitu dan diminta agar mulai hari Selasa 1 September 2020 saudara tidak diperkenankan memberi komentar apapun tentang hal dimaksud diatas pada menurut sosial sampai selesai klarifikasi ini ya kan nah inilah kawan bedanya andai kata dia buat itu tanggal 31 dan ditutup-tutup jam 12 semalam dan tanggal 1 dia tidak berlaku surut hukumnya nah ternyata sampai sekarang berjalan sekarang tanggal 1 tanggal 2 dan video itu tetap ada ya artinya klarifikasi tetap berjalan ya kan artinya apa yang disampaikan dia tetap berlaku begitu Charlie kawan-kawannya nah bedakan antikata tanggal 31 itu ditutup jam 12 semalam memang tak berlaku ya nah kawan-kawan ada sekarang lagi hal menarik itulah kenapa sinode itu mengatakan enggak usah kau klarifikasi-klarifikasi di media sosial mungkin gitu maksudnya biar jangan salah ucap bahkan sekarang Pak Gilbert hampir sama dengan siapa dia Yusuf Manubulu mengatakan Abraham berzina dengan Manubulu terselingsut juga samanya tergelincir ya tersilat lidah bahwa Manubulu mengatakan Abraham itu adalah benzina ya sekarang saya bagi dulu video Pak Gilbert sama kalian semua ya dan dia mengucapkan ini sama seperti tanpa ragi dulu ketawa-ketawa artinya tidak ada beban tidak ada apa dia menceritakan kawannya yang orang Israel tapi istrinya orang Yunani sehingga dia boleh dikatakan seperti Rasul Paulus katanya kan di dua tempat kita tonton aja luar biasa dan Jerez bisa jadi kait juga di sana Hai belum belum saya mendapat itu pemukiman tapi tahun depan ya bisa Wow luar biasa jadi sudah semuanya semuanya proses ditunda karena eh COVID-19 Oh iya saya pikir Jerez sudah dapat jadi saudara-saudara Jerez ini tinggalnya di Nasaret dan kemudian karena istri orang Yunani ada tempat juga di Yunani di Atena jadi dua-duanya semua ya dua-duanya semua nah dua-duanya ada di dalam Alkitab ya jadi hidupnya itu seperti seperti dalam dunia dongeng Alkitab gitu bahwa tinggal di Nasaret lalu kemudian urusan hari-harinya di Yerusalem ya kan lalu kemudian kalau liburan ke Atena nah dia bilang bahwa hidup-hidup si kawannya ini seperti dongeng di dalam Alkur eh dalam Bible ya Alkitab ya kan kalau dia misalnya nggak sadar tapi ketawa-ketawa ya sambil bilangnya berarti memang menurut saya kalau ketawa-ketawa itu kita sadar ya memang kita mau mengatakan itu bahwa ada di dalam Bible itu dongeng saya nggak tahu dongeng mana itu ayat berapa kitab apa kan apakah dia karena dia orang ini menjelaskan seperti para rasul kan Rasul Paulus segini saya nggak tahu di kitab apa itu bahwa dong a Bible itu katanya ada dongengnya saya nggak tahu ya kan kalau kita bilang dia terselip dida mungkin nggak pakai ketawa ya serius atau ketawa pun langsung berhenti atau Oh sorry-sorry gitu kan tapi sudah lah itu memang ah itulah yang dikatakan oleh sinode itu nggak usah lu kau bicara karena dia masih mempunyai 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 moral sehingga apapun yang diucapkan mau salah-salah kawan saya tidak menuduh dia apa ibaratnya mengadang ada tidak itulah ucapannya menurut saya mungkin dia sambil bicara ini ketawa tapi hatinya menunggu tanggal 4 kan untuk dipanggil jadi ya ketawanya itu hambar sehingga ucapan-ucapan dia mau salah-salah nah sekarang saya ajak kalian lagi kebahasan mereka ini memang dia sudah menyimpang saya lihat dari doktrin GBI saya memang tidak pernah temukan bahwa GBI itu apakah mengatakan Isa adalah Yesus saya nggak tahu tetapi secara rohani atau secara Al-Quran maupun Bibel Isa bukan Yesus kita lihat diskusi mereka di lukas itu sangat-sangat mengingatkan eh makanya ketiga malaikat Gabriel beritahu Maria ini yang Maria jawab eh kalau ini kalau dia katakan an yakuna li gulamun walam ya misani bashar bagaimana mungkin aku akan punya anak tapi tidak ada seorang manusia pun yang suntuh aku walam aku bagi dan aku bukan tahu wanita yang yang tidak baik maksudnya ya 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 jawabnya malaikat eh gabriel kalah ke dalib kalur rab rabuki huwa alaiya hayyina wala najjaluhu aya lilnaas wa rahmatan nimna wakana amran magdur dia eh 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 kita kasih tahu eh hal ini gamblang buat Tuhan ya hal ini gamblang buat Tuhan eh 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 Yesus akan lahir sebagai tanda sebagai tanda dan mujizat buat anas buat manusia dan itu plus kasihan rahmat wa rahmatun minda ya sama plus kasihan atau karunia eh eh dari Tuhan dan dan hal ini sudah sudah disetujui sudah sudah Tuhan memutuskan hal itu eh bahwa eh eh kamu akan melahirkan anak itu ya kawan-kawan okelah bahwa mereka ini sedang membahas sisi ah kitab suci ya konekatakanlah tidak sudah bicara bibel tapi di dalam bahasa Arab mereka ini kalau memang si Gilbert Romandong paham bahwa penyebutan Isa untuk Yesus itu enggak cocok kenapa enggak cocok Isa itu adalah nabi umat muslim dan lahirnya apanya bahkan Gilbert pun pernah bilang kan mana ada di 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 tanah Arab itu eh di di Nasaret pohon kurma katanya ada ya dan ku tambahin dulu apa ucapan orang ini selanjutnya yang benar tentang Tuhan sekarang dia berbicara tentang eh al-Masih isa al-Masih innama al-Masihah Isa Ibnu Maryam yang Rasulullah ya Yesus adalah Rasul dari Allah wa kalima wa kalima itu wa kalimatuhu wa kalimatuhu kalimatuhu firman Allah wa kalimatuhu firman Allah al-kaha ila Maryam katakan itu kepada Maria dan dia roh dari Allah wa rohun wa rohun minhu wa roh wa rohun minhu roh dari Allah sekarang saya tidak mahu sumpunikan ini karena dia katakan percayalah pada Allah dan rasul-rasul dia jangan katakan tiga itu jelas ini ditujukan kepada orang Kristen jangan katakan Allah itu tiga katanya kan itu kan dari ayat Al-Quran kawannya kan dan disitu dibilang bahwa Yesus adalah Rasul Allah di bahasa Indonesia kan sejak kapan Yesus Rasul Allah bahwa Rasul itu adalah murid-murid Yesus makanya saya heran melihat Gilbert ini apakah ketika dia sekolah di STT yang dia bilang itu STT GBI ya saya gak paham apakah anda dijelaskan bahwa doktrin ilmu perbandingan agama misalnya atau Islamologi bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus bahwa Yesus bukan Rasul Allah Yesus itu murid-murid Yesus adalah Rasul ya kan tetapi saya heran makanya saya bilang ini lelucon saja untuk dia mengambil masa besok tanggal 4 dipanggil oleh Sinode maka dia mencari-cari celah untuk memadu-madukan semuanya ya kan saya gak ngerti apa maksud dari beliau beliau seorang pendeta katanya pendeta yang kenamaan ya kan sementara Joshua tahu gak jelas dia yang jelas artinya kan begitu karena persetuan mereka berdua kalau beliau ini jelas maka harusnya beliau bisa membedakan Nabi Isa bukanlah Rasul Allah eh Yesus adalah bukan Rasul Allah kalau Nabi Isa iya artinya dia harus paham apa itu Rasul apa dalam Kristen apa itu Rasul di dalam Muslim inilah yang tidak dipahami oleh Gilbert Romondo tapi yang pasti kawan satu kesamaan dari semua videonya di belakangnya itu ada bling-bling mas-mas ada warna-warna emas ternyata beliau ini suka warna emas ya cuman ini emasnya kurang pekat ya kawan-kawannya ya disyukuri sajalah kalau kita bilang sama jemaatnya suruh pendeta mu sesuai firman Tuhan jual semua gak mau jemaatnya pun kan sudah ya kemakmuran lah kami kaya-kaya mau apa kalian mau apa kita ya dan itu tidak ada hak kita biarkan aja Tuhan nanti yang mengurus itu semua ya tapi sebagai orang Kristen sebenarnya mengingatkan gak masalah ya kawan-kawan ya oke kawan-kawan saya cukupkan sekian nanti kalian tonton aja video itu kalau semua saya buat nanti pertama waktunya panjang yang kedua nanti kena strike karena banyak kali saya ambil ya oke sekian dan terima kasih sampai jumpa nanti kita malam kita live saya lagi mencari judul yang tepat saya mau memperkenalkan kepada kalian lagi kalau kemarin kita sudah berkenalan dengan Hajar Aswan mungkin saya memperkenalkan kepada kalian besok eh nanti malam mengenai apa yang menariknya apakah Musa dalam Al-Quran apakah Ibrahim Nabi Ibrahim maksudnya kalau Nabi Muhammad enggak nantilah itu apakah Nabi Isa ataukah yang lain nanti malam saya cari judul semoga kalian bisa menikmati dan memperkenalkan dan saya harap saudara-saudara muslim apalagi Bang Neng Nong katanya kan aduh aku lihatlah videonya itu kemarin bicara apalah kawan ini sok-sok mau mencabar aku kan nah itu mungkin nanti bisa kita kita dia masuk nah bagus dia bisa memberi penjelasan kita memperkenalkan yang di dalam Al-Quran itu apa-apa saja agar kita paham ya kawan-kawan ya oke kawan-kawan saya ucapkan sekian dan terima kasih salam sang debater terima kasih terima kasih terima kasih